Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pramudita dari Mahasiswa Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait gerasi pangan berbasis serangga lokal, yaitu ulat sirman. Serangga merupakan salah satu hewan yang dapat dijadikan alternatif sumber bahan pangan kaya akan zat gizi. Salah satu serangga yang memiliki potensi baik dan kaya akan zat gizi adalah ulat sirman. Salah satu jenis ulat ini memiliki zat gizi makro utama yaitu protein yang dapat bersaing dengan kandungan protein dari daging. Selain kandungan zat gizi mikro, larva ini juga mengandung zat gizi mikro serta senyau bioaktif yang kaya akan manfaat. Berdasarkan kandungan gizinya, ulat jerman memiliki manfaat dan potensi baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Maka dari itu, sangat baik untuk mengembangkan kreasi pangan berbasis serangga lokal ini. Topik bahasan pada video kali ini adalah deskripsi manfaat serta contoh olahan. Edible Insect merupakan bahan makanan yang mungkin digunakan sebagai alternatif pangan mengandung protein lemak serta serang. Berbagai penelitian telah dilakukan. Sebuah penelitian menunjukkan konsumsi 100 gram ulat dapat menyediakan 76% dari rekomendasi asupan protein harian dan hampir 100% dari asupan vitamin. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar serangga mengandung lebih banyak zat, besi, dan kalsium dibandingkan dengan daging. Entomofagi atau konsumsi serangga masih banyak ditemukan di berbagai negara yang terletak di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, bahkan di daerah Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Ulat Jerman sendiri atau Zokobas Mario merupakan serangga dengan genus Zokobas dan spesies Z Mario. Larva ini menyerupai ulat bambu yang sangat besar. Ulat ini memiliki 6 kaki kecil dan 2 kaki belakang yang belum sempurna. Reproduksi larva ini berasal dari siklus kumbang hitam. Cara penyimpanan ulat Jerman sendiri agar tidak berubah menjadi kepompong adalah dengan menyimpan dalam wadah bersama dengan ulat lain dan diberi makanan yang berlimpah. Selanjutnya, kandungan gizi dari ulat ini hampir sama dengan ulat bambu, sehingga apabila bahan pangan ini dijadikan sebagai sumber makanan pokok, masih harus didampingi dengan suplementasi kalsium. Kerangka luar ulat ini lembut dan mudah dicerna serta tidak berbau. Bebagai manfaat dari ulat Jerman adalah sebagai berikut. Kandungan gizi dari ulat Jerman diketahui dari hasil sebuah penelitian menunjukkan profil protein sebesar 46,8%, lemak 43,64%, abu 8,17%, dan karbohidrat 1,39%. Selain itu, profil asam palmitat, oleat, dan linoleat juga terkandung dalam serangga. Mineral yang paling tinggi terdeteksi adalah kalsium, magnesium, besi, dan seng. Serangga ini diketahui dapat menyediakan sumber protein lemak serta mineral ketika dimakan dan dapat memenuhi kebutuhan biologis tubuh. Selanjutnya, berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia untuk melihat kandungan gizi serangga lokal menunjukkan hasil 100 gram berat kering ulat Jerman mengandung sekitar 49,96% protein, 28,98% lemak, 14,21% karbohidrat, dan kandungan kaloris besar 517,5%. Sedangkan, berbagai zat gizi maklul juga terkandung dengan kadar sebagai berikut yang tertera pada slide, yaitu kandungan kalsium dan zat besi. Penelitian lain juga menunjukkan kandungan zat gizi meriko pada ulat Jerman kering, yaitu kalsium, magnesium, zat besi, aluminium, tembaga, mangan, serta seng, dengan jumlah yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya, ulat Jerman juga mengandung zat bioaktif antara lain citin, melanin, dan peptida antimikroba. Pemanfaatan alternatif sumber protein dari ulat Jerman dapat dijadikan upaya memerangi masalah malnutrisi dan meningkatkan konsumsi makanan zat besi. Kandungan asam lemak pada sebagian besar serangga adalah lemak terjenuh yaitu mufa dan bufa yang diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Selain itu, karbohidrat pada serangga mengandung polisakarida yang baik untuk meningkatkan sistem imun. Kandungan rendah karbohidrat dan tinggi protein pada ulat Jerman juga memiliki manfaat untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit kardifaskuler. Kandungan mineral esensial zat besi dan kalsium juga membantu regulasi tubuh dan fungsi struktural. Zat besi sendiri berperan dalam metabolisme energi dan dibutuhkan pada sistem imun serta kondisi. Zat besi juga penting dalam membutuhkan sel darah merah. Komponen bioaktif pada ulat Jerman diketahui memiliki manfaat baik untuk memodulasi mikrobioma pada saluran gastrointestinal. Berdasarkan berbagai data kandungan dan manfaat ZGC yang terkandung pada ulat ini, dapat dilihat manfaat atau potensi ulat Jerman yang baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi. Selanjutnya adalah contoh olahan berbagai serangga lokal ulat Jerman. Yang pertama adalah sate ulat Jerman. Bahan yang dibutuhkan sendiri adalah ulat Jerman secukupnya, jeruk nipis banyak satu buah yang diambil airnya, tusuk sate secukupnya, 5 sendok makan kecap manis, 1 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, serta 5 cabai rawit merah. Untuk cara mengolahnya sendiri adalah mengiris bawang merah, bawang putih, serta cabai dan dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian ditambahkan dengan kecap manis lalu diaduk-aduk. Untuk pembuatan satenya sendiri, menyiapkan ulat Jerman, kemudian mengambil, kemudian dicuci, di bawah air mengalir, lalu ditiriskan. Masukkan ulat pada wadah bersih dan masukkan air jeruk nipis ke dalamnya. Aduk-aduk hingga ulat berbalur air jeruk. Ambil satu buah tusuk sate dan tusukkan beberapa ulat. Lakukan hingga ulat habis. Siapkan alat membakar berupa aram dan grill pan lalu panaskan. Bakar ulat Jerman tadi di atas panggangan sampai matang dan jangan lupa membolak-balikan agar ulat dapat matang dengan sempurna. Jika sudah berwarna kuning keemasan, segera angkat dan sisihkan. Kemudian, sate ulat Jerman sudah siap untuk disajikan. Olahan kedua adalah nasi goreng ulat Jerman, yaitu dengan bahan setengah gelas ulat Jerman, 1 butir telur, 1 sendok teh minyak, 1 sendok makan bawang cincang, 4 sendok teh kecap, 1 pergelapan sendok teh bubuk merica, 3 buah cabai yang dihaluskan, setengah sendok teh garam, 2 centong nasi putih, 1 sendok makan mentega, 1 sendok teh gula pasir, 1 buah daun bawang yang sudah diiris, dan 1 sendok teh bawang merah. Untuk cara mengolahnya sendiri adalah membersihkan ulat Jerman dari kotoran yang kemudian cuci bersih, kemudian dikerinkan. Menyiapkan kertas pelatis di atas loyang, kemudian meletakkan ulat di atas loyang. Panggang dengan sumber 200 derajatis Celcius selama 1-2 jam, hingga kering dan renyah. Aleskan mentega di atas teflon, kemudian iris ulat yang sudah dipanggang menjadi bagian kecil. Masukkan gula dan mentega ke dalam teflon. Panaskan hingga mencair, kemudian masukkan ulat Jerman, aduk hingga rata, angkat, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian panaskan wajan dengan minyak, kemudian masukkan bawang putih tumis, hingga matang, dan tambahkan cabai yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 1 butir telur, kemudian orak-arik. Masukkan lasih, kemudian tambahkan garam, bubuk merica, kecap, dan gula. Aduk hingga rata. Ketika sudah hampir matang, masukkan ulat Jerman yang sudah diolah sebelumnya, dan aduk hingga tercampur. Angkat dan makanan siap untuk disajikan dengan penambahan. Risang daun bawang dan bawang goreng. Burkit ini merupakan referensi pada video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.